pengen membuka keluar dengan teknologi digital ini gimana orang bisa lebih pinter lebih aktif lebih produktif lebih sejahtera lebih cerdas di SDG saya yakin turun CSR juga arahnya ke SDG apalagi sekarang ada B20, U20, W20 dan seterusnya kita fokusnya di empat ini yang SDG no poverty karena kita di pengembangan UMKM dan kreatif ekonomi yang juga di quality-quality education terutama di digital education yang ketiga di gender equality gender bukan gender quality ya equality kurang gaya gender equality karena kita pelajaran saya waktu dulu bareng Bu Herlina ini forum TBM itu 80% pengelolaannya ibu-ibu luar biasa sekali loh itu tangsel itu yang waktu kita waktu penjulian Bu Herlina ditanya ini pengelolaan siapa di video tuh ibu-ibu semua kan luar biasa ya ibu-ibu dengan multi fungsi dan multi perannya masih sempet mengurusin TBM gitu ya Bapak-bapaknya kemana mana? mana? foto-foto aja cari duit cari duit cari duit yang ada di 3 adalah siti dan kita ke kreatif ekonomi makanya saya seneng sekali lihat ini karena sebenarnya kita bina ini yang gini juga Bu 公anya tau ada gedera ini? amakah benar tahu kalau ada gedera ini? Ini salah satu, beliau ini bukan karyawan smartphone yang bisa saya kenalin sekalian Namanya Mas Rajak, baru lulus dari STI Ahmad Dahlan di Ciputat Maksudnya berarti ke rumah di Ciputat Timur ya Dia ini pengusaha kopi di STI Ahmad Dahlan Baru lulus, ini adalah pengusaha muda teladan, dapat banyak penghargaan nasional Beliau ini bukan karyawan smartphone, tetapi ketua smartphone komuniti Di wilayah Tangerang Selatan Smart friend itu apa? Komunitas teman dan smart friend Jadi kita melakukan kegiatan CSR karena smart friend ini terbatas secara orang Tim saya ada hanya 3 orang Jadi kita mengandalkan bio-bio ini untuk membantu kegiatan CSR kita Namanya adalah Teman Pintar Kita program CSR pertama kita namanya Teman Pintar Teman Pintar itu apa? Program ke sekolah Ngapain? Bikin workshop konten kreator Ngajarin anak-anak supaya bisa jadi Supaya bisa bikin konten sekarang Konten kreator yang menjadi ini siapa sekarang? Mas Ada Atta Halilintar Atta Halilintar misalnya Anak-anak itu sekarang Oke misalnya pengen jadi dokter, tapi juga pengen jadi konten kreator Pengen jadi insinyur, pengen jadi konten kreator Bahkan banyak yang bilang, gue pengen jadi konten kreator aja Masih muda udah kaya raya Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Hai guys Nah, apakah diajarkan di sekolah? Tidak Apakah penting? Penting Mengapa penting? Ya karena mereka ini adalah generasi konten Digital native mereka Nah, daripada Daripada handphone hanya buat nge-game Nonton Youtube Udah itu muter Itu aja setiap hari Kalau mereka gak sekolah Ya ayo adik-adik ayo bikin konten gitu Oh, di SMA ya? SMA, SMA Jadi mereka kita ajarin cara bikin konten yang bagus Bikin video editing dan lain sebagainya Itu namanya program Teman Pintar Nah, jadi kita melengkapi dari kurikulum yang ada di sekolah Nah, ini ekstra kurikuler Nah, kita lombakan mereka Jadi setiap 10 batch sekolah Kita lombakan ada finalnya Nah, finalnya kita hasilnya hasilnya mereka Juara 1-30 juta, 2-2 juta, dan seterusnya Sehingga anak-anak itu terpacu untuk bikin konten Konten Jadi nanti kebayangan saya nih Anak-anak itu akan saya bawa sini Nih, bikin konten dengan produk ini Yang bagus Diviralin Ini produk bagus banget Tapi kalau gak diviralin, gak ada orang yang tahu Ya pastinya mereka akan nyobain dong Nah, jadi kebayang saya gitu Terus kemudian ada potensi wisata gimana gitu ya Ya udah, anak-anak yuk ke daerah tersebut Ke daerah tersebut Bikin konten tentang daerah wisata ini Tandun theater Atau sesimpel Tandun theater Yang udah buka lagi sekarang Lebih hijau dari sebelumnya Udah tutup bu? Udah gak ada lagi Wisata kuliner Wisata kuliner dimana? Begitu ya Jadi potensi daerah mereka Kita bisa sasar perkecamatan atau perapa Nah, itu namanya teman pintar Tapi banyak Seperti dulu waktu di TBM ya bu ya Kecil-kecil tapi banyak Dan mengisi-isi kepala Itu teman pintar Yang kedua namanya teman kreasi Kalau teman pintar tadi ke sekolah Teman kreasi gini Ini maksudnya Apa ini kejelasannya sebenarnya Nah, teman kreasi Teman kreasi gini Adalah ya seperti Sebenarnya Seperti gerai gini Tapi dia digital Jadi fokusnya Kalau teman pintar tadi ke sekolah Kalau teman kreasi itu ke UNKN Kenapa? Karena pada saat Karena pada saat Pandemi ini UNKN yang biasa jualan offline Gak bisa jualan offline Kita bikin program teman kreasi Supaya yang biasanya jualan offline Jualan secara online Bikin market di online Buka Tokopedia Buka Lopak Shopee Dan lain sebagainya Apakah mereka bisa kayak gitu Kalau kita di kota-kota Gampang Buka Lopak Tokped Gojek Tapi di desa-desa Daerah-daerah itu Gak banyak yang tahu Itu yang kita lakukan Kalau dilihat ini Produknya ya Seperti produknya Teman-teman disini Jadi ya Kripik-kripikan Ini punya ajar Yang kopinya Terus kemudian Yang kita lakukan ke UNKN Apa? Ngumpulin mereka Secara berkala Sebulan bisa Buat kali mumpul Nanti kami yang fasilitasi Temanya Hari bulan ini Mau apa nih Temanya Temanya Tentang digital marketing Temanya lain kali Tentang finance Gimana Akonting Untuk UMKM Sesimpel itu Boleh Sebulan dua kali Jadi kalau sekolah Tadi sebulan Sepuluh kali Plus final Jadi ada Sebelas kali Nah UMKM ini Dengan Wadah teman kreasi ini Bisa dua kali Setiap bulan Laki-laki kemana Semua orangnya Termasuk ini Berarti Dari 148 6 orang Laki-laki itu Perempuan Cara foto Yang tadi Bukit pelayanan Bukit pelayanan Jadi pakai Ini studio Dan sebagainya Yang belum ada Yang full packaging Seperti ini Jadi Memang berevolusi Semua ini kan Ini evolusi Ya Evolusi dari Muka yang Masih ada Masih ada Masih ada Masih ada Jadi teman kreasi Ini seperti Raja Ini Kita support Internet cepatnya Jadi semua Program Baru beberapa kali Ini masanya Perjalanan Jadi memang Perintah yang membantu Internet Wifi Wifi Sebelumnya Tapi belakangan Kampung ini Bisa Men support Pemasukan Dari daerah Kampung digital Salah satu Kastil Satu dia Saya kaget Begitu Terus Berani Mengklankan Dengan nilai 200 juta Sehari Nah Kalau saya lihat Kitansel ini Memang banyak Sekali yang Perhatian Terajaan Esotik itu Cuma Saya lihat Untuk Konsolidasi Atau Kolaborasi Ini kurang Karena Orang-orang Yang punya Seni Nilai seni Dan punya Kahlian Conten Kreator Youtuber Selebgram Yang bisa Melakukan Animasi Itu Mereka Jalan Masing-masing Belum ada Yang kumpulin Nah Inilah Saya Kumpulin Saya Kemarin Sebetulah Di Setu Itu Kita Ada Konsep Dari Kota Satu Itu Ada Iti Ada Tekno Industrinya Terus Ada Kuspitek Sebagai Ahli Teknologinya Jadi Kalau Cuma Orang Punya Skill Yang Ajarin UMKM Sebetulnya Banyak Tapi Bagaimana Mengaplikasikan Misalnya UMKM Yang Terpilih Jadi Dibuatkan Misalnya Animasinya Atau Kalau Misalnya Ada Satu Nilai Atau Value Itu Oke Karena Kemarin Ketemu Bisa Itu Bisa Apa Saya Bisa Animasi Bisa Ini Bisa Itu Tapi Saya Tanya Hanya Segini Bagi Kustomer Yang Sekelas Saya Tanya Tidak Ada Apa Ya Tidak Ada Nilai Dengan 11 Kalau Kita Menjual Barang Barang A Harga Sekian Barang B Harga Sekian Itu Berita Belum Ada Seperti Itu Tambah Informasi Yang Menjawab Concern Bapak Mengapa Ini Sebuah Integrated Di Awal Kita Sebut Integrated Karena Concern Bapak Menjadi Concern Bapak Pertama Program Sudah Berjalan Di 105 Kota Di Rauk Kita Men Mengelola 587 Content Creators Mereka Ada Yang Ahli Bikin Video Bikin Animasi Selegram Tiktok Seleb Segala Macam Teman Kreasi Kita Sudah 55 Sekarang Kemarin Manda Satu Dan UMKM Binaan Kita Sekitar 1200 Dari Seluruh Kota Tadi 100 Kok Nggak Banyak Memang Kita Nggak Nambil Banyak Prinsip Kami Sama Mirip Seperti Burista Dikurasi Jadi Yang Benar Serius Mau Naik Kelas Ayo Disini Tapi Kalau Cuma Pengen Dateng Dengerin Workshop Keluar Yang Memang Kita Pengen Apa Ini Raja Juga Mengelola 20 30 MKN 30 MKN Anak 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 Masuk Di Dalam Wadah Teman Keras Ini Seperti Inkubator Disini Sekarang Packaging Masih Plastik Seperti Yang Tadi Mau Gak Gini Mau Gimana Caranya Packaging Kamu Harus Ada Delapan Informasi Di Satu Packaging Yang Harus Satu 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 Sampai Mereka 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 Binaan Kita Kalau Banyak Seperti Saya Sampai Bina 10.000 100.000 Bingkir Saya Bagaimana Membinanya Sampai Satu Kota Bagaimana Bagaimana Satu Kota Paling Sekitar 10 20 30 Anjutan Beberapa Conten Kreator Yang Kalau Anak Muda Sekarang Pasti Tau Nama Nama Mereka Ada Namanya Show The Monster Hanna Madness Produk UMKM Bagus Banget Misalnya Bu Lista Ada 100 Produk Yang Keren Banget Bagus Banget Penjual Bagus Banget Kita Angkat Level Nasional Dan Produk Di Review Mereka Ini Contoh Yang Ada Namanya Pijak Bumi Itu Bikin Sepatu Tapi Sepatunya Yang Ramah Lingkungan Itu Kita Lihat Bagus Banget Kita Angkat Kita Minta Mereka Bikini Ini Bisanya Dari Show The Monster Dia Punya Satu Komunitas Sendiri Dibikin Sepatunya Mereka Dijual Dijual Di Ahastor Punyanya Atra Bentar Gitu Aganya Premium Banget Diatas 700 Ribu Bahan Lokal Bahan Ramah Lingkungan Ini Mengapa Mereka Tersarik Karena Setelah Kita Kurasi Mereka Sini Nanti Gimana Caranya Produk Bu Ini Bisa Endorse Sama Hapta Lama Siapa Lagi Ada Beberapa Kearahan Dini Misalnya Terus Kemudian Yang Ketiga Yang Terakhir Yang Tertarik Sebenarnya Program Tadi Bunda Pintar Jadi Bunda Pintar Ini Program Baru Kita Baru Kita Laksanakan Ranggar Satu Tahun Ini Fokus Nya Adalah Supaya Bunda Bunda Pemberdayaan Perempuan Dalam Rupi Perang Mereka Sebagai Ibu Rumah Tangga Istri Dan Warga Masyarakat Dengan Berbagai Profesi Bapaknya Kemana Lagi Bapak 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 Bunda Pintar Lama-lama Bapak Bapak Terpindas Pindas 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 ibu-ibu muda bawa bayi-bayi begitu bahwa bayi-bayi terus mereka ini apa namanya ini 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 apa namanya kemarcaya jadi ibu-ibu bawa bayi-bayi terus kemudian ada ada pembicara tempasi terbaik terbaik-terbaik untuk mencegah stunting saya Dhani Akhir Pak dan Dhani Akhir saya snack video yang lebih apa ya lebih retro gitu ya daerah kota kita butuhnya sosmed bunda aset bunda sosmed bunda aset bunda ibu punya sosmed ya digunakan untuk apa untuk komunikasi di-diri kepo kepoan api ada ada jadi pemubahan pemubahan sosmed yang tidak biasa buat kepo kepoan doang atau apa naksis upload kegiatan itu jadi maset seperti gue kita urusin kok Pak ya cuma pengen gimana bikin cupcake yang bagus ya udah ngumpul bikin cupcake ya udah yuk ini enggak harus temanya yang wah-wah canggih-canggih yang grassroot bahkan se-grassroot mungkin dibutuhkan mungkin sesederhana mungkin yang mudah-mudahnya itu engage ya itu lebih bagus gitu jadi bisa sekarang ini masih muda baru lulus menjadi sosial entrepreneur pengusaha kopinya masih struggle tapi progresif tapi sambil dia usaha dia membantu pembuhankan di sekitarnya itu namanya sosial entrepreneur kenapa ada digitalnya ya sekarang generasi digital ya jadi dia memanfaatkan handphonenya dia itu semaksimal mungkin untuk menunjang usahanya dia semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat gitu nah caranya gimana ya kami yang kasih tau melalui apa jadi para leader-leader ini juga kita berikan workshop kita berikan apa berikan pendidikan pelatihan coaching supaya mereka bisa membina masyarakat dengan baik gitu kira-kira Pak dari sisi penguatan signal segala macam itu ada? Alhamdulillah kalau ansel karena kantor kita di sini Pak ya kantor BSD, kantor Smartfren Alhamdulillah bagus Pak nanti boleh dicoba Pak nanti minta alamatnya saya kirimin kartunya wow jadi memang kan kalau saya kan pakenya ada telkom ada indostat ya memang saat ini ini kebetulan kita manteng teknologi jadi kita melingkan ya naik kelas dari apa yang tadi dilakukan jadi kita industri ini membantu UMKM kita ada pabrik kopi tiga di teman teknologi itu ngambil dari seluruh Nusantara dia ngeblend kayak kopi Nusantara salah satu dia punya pelanggan dia ngeblend sesuai keinginan dari customer dari UMKM saya mau ada wangi ini saya mau ada rasa ini saya mau ada campuran ini dia langsung ngeblend nah ini nah jadi teman teknologi ini mulai dari makanan minuman teknologi elektronik motor mobil penggamburan minyak robotik Alu cista saya sendiri di cosmetic nah atas salah satu pas semua saya saya tanya terkait penguatan signal ini itu saat ini tuh masih belum masih belum apa ya belum maksimal satu itu kedua saya bilang gini ini teman-teman ini semangatnya tinggi kenapa saya bilang tadi one 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 dollar 65 juta kali satu dollar aja satu bulan itu udah masif sekali nah mereka belum ada wadah seperti Alibaba ah jadi artinya Alibaba atau Alibaba atau Aliexpress ini kan kita anak-anak itu kecil itu sekarang udah bisa ngeklik Mas dia beli satu bolpen itu melalui ternyata anak-anak hanya menggunakan tiga digit dari dia punya belakang kartu kredit Hai ini menurut saya satu tujuan yang sangat masif yang harus ada di teman-teman digital internetnya Oke Bersesi gimana berminat untuk melanjutkan sebagai youtuber ya nanti kita sama-sama belajar nih ya Mas ada kita nanti sama-sama belajar ini betul betulan ada Mas Dhani yang memang teknologi Smartfrennya di lokasi di Girlok kalau di Tamsal kan 17 itu buat seluruh di Indonesia Pak Enggak, di Tidak, di Tamsal. Oh, Tamsal sama. Iya, Tamsal aja Pak kita yang udah dilaksanakan bisa ya kemana aja 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 Oke, ya SMA2 udah Pak? Belum. SMA3 udah belum? Belum, belum juga. Cuma masalahnya SMA itu kebijakannya Provinsi. Kita nggak SMA2 aja. Itu tuh. Iya, ya SMA2 udah belum? Iya ya, ya. Iya, ya. Saya ada saja. Ya, ya, ya. Iya, ya. Iya, ya. Ini Pak Henry dan Bu Susi. Pak Henry ini pengusaha. parfum jadi parfum jenis apapun dengan wangi-wangian apapun Pak Henry ini bisa membuatnya musisi ini di industri ayam potong Oke demikian pertemuan hari ini dari Smartfren dengan tim investasi tentang sahabat ini Mas Dhani akhir sebagai koordinator jenis Smartfren sampai ketemu di momen berikutnya jangan lupa subscribe karena ini Mas Dhani adalah sebagai content creator di Realci siap percaya 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 percaya